Ya, shalom. Ketemu lagi dengan saya, Pendeta Cangku Iva, dalam satu serial Sumrot Show ya. Kita ini pergi dari kota Kupang, kemarin itu ke Situ Bondo, dan malam ini ke Kendari. Dan saya membawakan tema yang sama, perbedaan peran suami istri, tetapi isinya berbeda. Jadi ini saya sebut sebagai patri. Nah, jadi kayak Dracor aja ya. Ada serialnya. Nah, jika saudara baru ketemu dengan channel ini, silakan ya, boleh di-subscribe, dan dinyalakan loncengnya. Kenapa? Karena, kalau dinyalakan loncengnya, kalau ada video-video yang baik lagi akan muncul, ada notifikasi ke handphone saudara. Nah, kalau mau tanya juga boleh, ketik di komen, nanti saya akan jawab satu demi satu. Dan jika video ini Anda rasa baik bagi Anda, boleh dong di-share ya, ke sahabat dekat, kepada keluarga, yang mungkin membutuhkan satu paradigma yang baik tentang berkeluarga. Nah, malam hari ini, kita ada kedatangan sahabat dari Bandung. Saya ini tinggal sama Liana di Bandung. Tapi, sahabatan juga di Bandung. Namanya ini Agus dan Negah. Dia adalah angkatan, Stronger Merit itu angkatan pertama. Nah, jadi, kami bersahabat berarti dari bulan Mei ya. Jadi, dari bulan Mei. Dan kemudian, selama dari bulan Mei sampai hari ini, beberapa bulan, cukup banyak perubahan-perubahan yang terjadi ya, dalam kehidupan rumah tangga mereka, sejak ikut kelas Stronger Merit sampai hari ini. Dan, malam hari ini, Agus dan Negah mau cerita tentang satu topik, yaitu tentang family altar. Nah, silakan ya. Terima kasih, Koko, Fafa, dan Cici Nana. Shalom semuanya. Selamat malam. Ya, kenalin saya Agus Tiawan, dan istri saya. Nagata, biasa dipanggil Negah. Ya, saya juga dipanggil Agus, dia Negah. Gini, saya langsung aja, karena waktunya cuma 10 menit ya, terbatas. Waktu awal-awal, sebelum ikut Stronger Merit ya, sebelum ikut Stronger Merit, kami itu memang bergereja, beribadah secara rutin, kemudian melakukan upacara-upacara keagamaan, seperti kalau Natal ya, kita ikut Natalan, kemudian ikut pelayanan. Nah, yakni seorang memang kami, beragama Kristen. Rupanya itu nggak cukup. Setelah mengenal Stronger Merit ini, kami semakin diajarkan dari bulan Mei itu, awal sampai sekarang, pertumbuhan yang tadi sudah prolog, Koko Fafa ceritakan, ada pertumbuhan, waktu demi waktu, dan sampai nantinya, terutama di family altar, itu membuat kedekatan kami dengan anak-anak itu cukup membuat tersengang ya Miya. Karena sebelumnya gini, waktu kami ke gereja, menghantar mereka sekolah minggu, anak saya ada dua, sepasang, yang nomor satu itu cewek, wanita, umur berapa? Menginjak tujuh tahun. Menginjak tujuh tahun, yang satu cewek, yang kedua cowok, empat tahun. Nah, kita ke sekolah minggu rutin, waktu sebelum pandemi, kemudian setelah pandemi, online, nah, waktu kemarin kan kita hanya titipin gitu ya, ke sekolah minggu, kita bergereja, gitu, beribadah. Setelah itu pulang, pulang aja. Bahkan kita main, hehehe, nggak tahu gitu, jadi telang sendiri. Nah, setelah ikut selanggar medis ini, kami semakin mengenal bahwa pentingnya fondasi untuk ada family altar itu sendiri, untuk memberikan suatu ilmu tentang keurahaniannya, bimbingan, kemudian kedekatan kami, itu dengan sendirinya melalui family altar itu terbentuk, gitu. Yang awalnya, kami rasa family altar itu yang ngerti, tapi susah untuk dijalankan, kemudian, apa sih gunanya family altar? Toh, kita juga udah tahu, gitu, kemudian anak-anak juga di sekolah minggu sudah diajarkan, bahkan di sekolah pun juga ada pelajaran agama, gitu. Mestinya sih, fine-fine aja lah, kalau kita nggak ngelakuin, rupanya itu salah. Family altar itu sangat penting, ya, waktu kemarin-kemarin, saya kurang dekat dengan anak-anak, istri sebagai peran di rumah tangga pun juga, sebagai istri juga, ya, seperti istri kebanyakan, saya sebagai suami juga suami kebanyakan, mencari nafkah, pulang ya, gitu aja, tapi, dengan adanya family altar, kedekatan secara batin, kedekatan secara, mungkin jasmani juga, karena kita setiap seminggu sekali, atau seminggu dua kali, kita tentuin di Sabtu minggu, kemudian nanti di hari-hari biasa, kami doa bersama, itu ya, bukan family altar, sebutnya, tapi lebih ke doa bersama, itu membuat kami semakin dekat, semakin tahu anak-anak itu seperti apa, kemudian, secara tidak, kita pikirkan, anak itu, tertanam dengan sendirinya, kerohanian mereka semakin kuat, tahu, apa itu dosa, siapa itu Tuhan Yesus, yang selama ini kan awam ya, belum sampai terpikirkan jauh, kemudian, tahu, apa yang salah, apa yang benar dilakukan, bagaimana dia setiap pagi membutuhkan, ini ya, bimbingan, bimbingan dari kita sebagai wakil dari Allah itu, semua itu, dapat kita, kita masukin ke mereka, lewat family altar ini, dan itu membuat kita semakin tenang untuk masa depan mereka, kalau nanti mereka nanti besar, berkata pada kami ya, yang dari struktur keluarga yang memang dulu mungkin tidak mengenal tentang kekristianan yang baik, seperti sekarang ya, struktur di keluarga ya, Miya, jadi sekarang kita bisa menebus ke anak kita, bahwa mempersiapkan masa depan mereka nanti, yang akan takut sama Tuhan ya, Miya, kira-kira seperti itu pentingnya family ata, dan kami terberkatin akan hal itu, itu, ada tambahan Mi, kira-kira? Kalau dari saya paling, ya memang kita memiliki jadwal khusus untuk family altar bersama, misalnya sampai sekarang kita punya waktu, satu minggu ya, kita family altar bareng-bareng, family altar di sini itu kita benar-benar baca cerita, karena anak-anak kita masih kecil kan, kita baca cerita, yang gede sudah bisa baca Alkitab, kita ajarin cara baca Alkitab, kemudian papinya ngejelasin, oh ini seperti ini, dari Alkitab itu dijabarin, baru dikasih tahu umurnya kali, tadi sudah saya jelaskan, kalau yang gede umur 7 tahun, yang kecil 4 tahun, yang gede sudah bisa baca Alkitab, jadi mereka, nanti si papinya ngejelasin, oh cerita di Alkitab itu seperti ini, seperti ini, kemudian dengan buku anak-anak, nah, tapi kadang-kadang lah, kalau misalnya hari-hari biasa pun, kalau saya lihat, si papi sibuk nih, atau bahkan kecapean kayaknya untuk family altar, tapi hati saya tergerak untuk yuk ajak mereka gitu kan, istilahnya bonus waktu untuk kita baca cerita lah, kumpul-kumpul, happy-happy gitu kan, istilahnya, ya saya, ilmu dari Cinana sih ya, jadi saya mewakili suami, yuk kita baca kitab, kita doakan papi, kita dukung papi dalam doa, kita lihat kerjaan papi, kayaknya capek banget, yuk kita doain yuk buat papi, jadi mereka belajar juga untuk doakan papinya, orang terdekat dulu lah gitu, terus nanti doakan temannya, atau siapa gitu, gitu sih. Ya, dan itu, kemarin kan, mama saya ya, mertuanya Neja berarti, mertua istri saya, itu sampai nangis, kaget, tercengang gitu, waktu kami family altar bersama, pas mama lagi main kesini, melihat pertumbuhan keluarga kami gitu, yang sebelum masa pre, stronger marriage ya, itu bagaimana setelah itu stronger marriage, dan dari bulan Mei sampai sekarang itu, terus dibina sama Cici dan Koko, pertumbuhannya bagaimana, anak saya yang pertama itu, yang misial itu, mereka bisa mendoakan, dia bisa mendoakan, yang kecil juga bisa berdoa, jadi, memang rada susah awalnya, bagi kami juga susah gitu, punya anak kecil, ngerti nggak ya, kita nggak ada pikiran, seorang pengajar gitu, kita juga, salah nggak ya nanti, kalau ngasih, tahu tentang, cerita Alkitab, atau lainnya, dan mereka melihat dengan mata, apa yang kita lakukan, keseharian, rupanya, pemikiran-pemikiran itu, nggak, nggak terbukti, kalau itu salah, itu justru, dengan family altar inilah, kita bisa, memperarat, kemudian membawa, Tuhan itu sendiri, roh kudus itu sendiri, memimpin dalam kehidupan kamu, dan anak-anak pun melihat, mencontoh, bahkan melakukannya, gitu, contoh ketika, anak saya pengen sesuatu, dengan sendirinya, dia langsung berdoa, dan meminta itu, anak saya melihat, mungkin papinya, yang tadi sudah ceritain, lagi, capek, atau apa, anak saya dengan tiba-tiba, bisa mendoakan, ataupun, celetukan dari kami, ketika, lagi makan, tidak sengaja, anak kami mendengar, saat, kita mau tidur pun, mereka mendoakan, mereka tahu, kesusahan orang tuanya, dengan dirinya, dan inisiatif, jadi, kaget juga, ternyata, family altar ini, sangat-sangat, sangat-sangat, diperlukan, diperlukan ya, keluarga, gitu, untuk mereka juga, tertanam dengan baik, untuk, lebih mengenal tentang, Yesus Kristus itu, Tuhan kita, itu, kira-kira seperti itu, kesaksian kita, Bo, iya, makasih ya, terima kasih, terima kasih juga, terima kasih juga, apa yang, kalian lakukan, baru suatu awal ya, ya, panjang sekali, rasanya, kalau kita ingin membangun, pernikahan ini, seumur hidup, dan, pernikahan, bisa kehilangan, banyak unsur, ya, ada, pernikahan, gak ada family altar, bertahun-tahun ada, ada, pernikahan, suami isi, gak baca alkitab, ada juga, nah, di stronger marriage, kita mencoba, untuk, unsur-unsur yang Tuhan mau, ya, yang bukan kreativitas kita sih, emangnya kita kurang kerjaan, enggak kan, tetapi, unsur-unsur yang Tuhan mau, seperti berulang-ulang, hendak langka, mengajarkannya kepada anak-anak, itu kan kita coba, masukkan, dan menjalankannya, pasti tidak mudah, dan di titik ini, kelas longer marriage, selalu mengingatkan, untuk kita, memulai apapun yang rohani, harus memohon, belas kasihan Tuhan, karena tanpa belas kasihan Tuhan, memang, kita nih, manusia daging dan darah, yang tidak menyukai akan hal-hal rohani, kita lebih suka, ya, nyantai, nonton YouTube, di handphone, nge-chat WhatsApp, nge-chat Instagram orang, update status lah, pada kegiatan kayak gitu, rasanya tidak ada, makna yang kekal ya, oke, thank you ya, nah, sekarang kita, akan masuk ke, ceramah ya, ceramah yang, singkat saja, pada hari ini, Diana suka bilang, lu kalau ngomong singkat, tapi selalu panjang, jadi, kita lihat saja nanti ya, moga-moga beneran singkat, setelah di part pertama, berbicara kenapa harus ada peran suami dan istri, yang dibedakan, saya pasti tidak bahas itu, nanti kasih linknya nih, ke atas ya, berarti ada suggest that, bisa langsung klik ke video satu, nah, kemudian yang kedua, saya langsung berbicara tentang, peran suami sebagai, kepala dan istri sebagai penolong, ya, nah, maka di yang ketiga ini, saya tidak membicarakan dua hal tersebut lagi, tapi ada satu hal yang saya ingin, coba ajak kita berpikir bersama, bagi kita juga yang sedang melihat di Youtube ya, yaitu bahwa, semaksimal-maksimalnya, seorang suami menjadi kepala ya, lupa itu ya, maka itu tidak bisa sendirian dia, dia harus ditopang, nah, ditopang oleh siapa? Sebenarnya ditopang oleh seantero isi keluarga, begitu, nah, ini harus dipahami ya, Bapak Ibu, menjadi catatan besar bagi kita, nah, kalau bicara ditopang isi keluarga, ditopang siapa? Pasti, kalau suami sebagai kepala, dia juga ayah, ditopang oleh anak, tetapi anak ini bagaimana bisa menopang ayahnya sebagai kepala rumah tangga tersebut, jikalau ibunya tidak mengajak anak tersebut untuk menghormati sang ayah, disabotase ceritanya, kenapa bisa disabotase? ya mungkin karena selama ini konflik, selama ini perang dingin, selama ini ribut, sehingga istri tidak berpartisipasi secara aktif untuk menopang akan peranan suaminya, nah, ini repot ya, nah, sehingga disini kita mau melihat bahwa family system yang saya sudah ajarkan di dalam kelas suangun married itu betul-betul penting, bahwa dalam sebuah sistem harus saling supporting, nah, saya langsung sederhana saja disini, bahwa fungsi dan peran suami bisa dirugikan istri jika, nah, jika, satu, tidak menolong suami untuk punya confidence, confidence itu suatu kepercayaan diri, bahwa sang suami itu bisa memimpin keluarga tersebut, nah, kenapa ada suami tidak percaya diri? ya, itu mudah dijelaskan, karena misalnya sejak kecil tidak diizinkan oleh orang tuanya yang terlalu protektif untuk anak muda tersebut mengambil keputusan-keputusan penting, ya, sehingga nanti waktu dia jadi suami, dia seperti satu orang yang ambigu, ya, aduh, ini gimana, ya, aduh, aduh, ya, 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 juga pernikahan sendiri, siapa yang nanyain, lusa lewat, tonton seminggu lewat, nah, istrinya mulai melihat, kan, kenapa ini ya, kemarin harusnya ngambil keputusan sesuatu, kok dibiarkan, nah, bagaimana coba akhirnya, suami dan istri ini, siapa yang mau kasih tahu mereka, jika betul mereka ini adalah orang-orang yang dewasa, yang belajar untuk mengatur rumah tangga, tapi, ternyata, tidak bisa berfungsi, dan berperan, kemudian istri yang biasanya take it for easier, karena dia juga banyak urusan, take over, ya, akan pengambilan keputusan tersebut, sudah lah, eh, suami ini ditunggu-tunggu, nggak muncul, ya, ah, aku bereskan saja, nah, sekali terjadi begitu, ya, suami langsung, Alhamdulillah, aduh, ya, bikin pusing aja, baguslah dari kemarin, kek, diputuskan gitu, nggak usah nanya-nanya, pusing aja sih, ya kan, nah, nanti dua kali gitu, ya toh, tiga kali gitu, empat kali, lima kali, habit, menjadi sistem, nah, akhirnya, kalau, jadi seperti nanti anak itu sudah punya mata, bisa melihat, dan kita perlu tahu, anak itu, seribu satu, tiga laku orang tuanya diserap oleh mata, Indra, anak-anak, dia mulai lihat di rumah itu siapa ya, yang jadi kepala ya, mulai lihat, ini ada apa-apa, selalu papa tuh silent ya, tapi mama ini yang lebih aktif, mama ini yang lebih dominan, percuma, di antara mereka ngobrol ya, lu percuma nanya sama papa, nggak pernah ada jawaban, lu tahu nggak, nggak gitu, jadi gimana dong, kita nanya sama mama lah, lebih ada keputusan, emang kita juga emang begitu sih, ya kan, begitu kan, saudara-saudara, hal ini kita harus pahami, maka bagaimana dong kita ini, sebagai istri, supaya tidak merugikan, tidak merugikan akan peran suami, sebagai kepala, karena ini adalah kita terima dengan iman, istri yang beriman kepada Tuhan, Anda bukan kepala, ya, don't take over, makanya bisa Anda lakukan, tetap menanti, keputusan tersebut, mengingatkan, lokum, lokum, kayak film Cina aja, husband, ya dong, kemarin tuh gimana keputusannya, besok, 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 nah terus aja besok, besok, nah di titik ini, istri bisa berdoa dong, bagi suami, gitu kan, di hadapan Tuhan, Tuhan ini suami saya, ini kayak gitu, kemarin Pak Cangku Iva bilang tuh, dia tuh mungkin karena dari kecil garang ambil keputusan, bener juga sih, kemarin mau pilih pendeta, pas menikah aja, papanya pilihin, jadi ada tiga pendeta di gereja, dia nggak milih ya, papanya pilihin, yang ini yang bagus, semuanya bagus, tapi kan namanya relasi ya, kalau kita relasi kan, tidak bisa dengan semua orang baik, ada yang lebih dekat, bagus itu artinya dia lebih dekatkan begitu, mulai mikir-mikir, sekarang gimana, mau dibiarkan gitu, bisa kan, nah sang istri harus melatih suaminya, supaya bisa mengambil decision, taking decision, dengan menyerahkan kepada Tuhan, mengingatkan, dan jangan take over, bisa paham ya teman-teman di sini, yang di dalam zoom, ataupun di luar, yang melihat dari youtube, kalau nggak ngerti boleh komen ya, teman-teman di youtube ya, jadi, dia tidak menolong suami untuk punya confidence, pelan-pelan itu role tersebut diambil, lama-lama antara suaminya nyaman, rasa enak, dulu papa mama ngambil keputusan buat aku, sekarang istri, aduh, lumayan ternyata hidup ini ya, selalu banyak seperti pertolongan, ya kan, nah, tetapi, tidak boleh begitu, kalau di antara kita ada hari ini seperti itu, yuk, kita bawa kepada Tuhan, izinkan suami itu leading, oke, nah, jadi, isi bisa, tidak menolong suami, juga untuk punya sikap confidence, dengan apa, kalau tadi take over ya, teman-teman ya, boleh catat ya, nah yang berikutnya itu, dengan sikapnya, ya, sikapnya gimana, ya itu, sikapnya itu, aduh, saya pernah ngelihat satu movie ya, dan itu based on true story ya, tentang keretakan rumah tangga, bagaimana suami, dan istri, dan anak-anak itu lagi makan, ini film barat ya, nah, kemudian, di antara mereka seperti ada konflik, kemudian hening, nah, tapi kemudian si istri di kamera itu, memperlihatkan, melihat suaminya dengan mata yang cynical, mata sinis gimana sih, agak susah nih gue, ya pokoknya begitu deh ya, bukan aktor canggih nih, aku nih, tiba-tiba di film itu, saya sampai kaget, muka isinya dipukul, sama suami, jadi itu kejadian apa, KDRT ya, this is based on true story, jadi, mata yang cynical memandang, itu di depan anak-anak, wah, sampai akhirnya babak belur itu, istri, kaget, saya lihat, kalau film di Amerika, kita harus pahami ya, mereka selalu didukung, para psikolog, begitu kan, juga berbagai ahli, untuk menciptakan keadaan, yang bukan, palsu ya, tapi itu ada sesuatu yang real, di dalam detik-detik perjalanan, biasa melalui banyak sewa wawancara, lalu based on true story, jadi apa yang terjadi, semua dicatat, lalu direkayasa ulang, nah seperti itu, nah itu mengejut, jadi, kalau di Indonesia, KDRT itu juga cukup tinggi, jadi kekerasan dalam rumah tangga, nah ada juga bukan KDRT, tetapi kekerasan emosi, K-E-R-T ya, kekerasan emosi, ya, dalam rumah tangga, artinya tidak mukul, ya, tidak jadi Mike Tyson, tetapi, ternyata pakai mulut, nah gitu, ya mulut ini ngomongnya kasar, gitu, sekali ngomong melukai, wah, karena udah menikah kira-kira lebih dari satu tahun, tahu kelemahannya, wah kelemahan itu yang di, apa namanya, kalau ular itu dipatok, waduh, orang bisa, bisa berdarah berhari-hari ya, kalau seperti itu, nah di titik ini, bagi para istri, saya tahu Anda itu ada sebulan empat musim ya, musim mangga, duren, nanas, sama kedong-dong, nah, tetapi, kita harus menjaga sikap kita, bagaimanapun Tuhan meminta para istri itu untuk tunduk, dan kebutuhan daripada suami memang adalah dihormati, oke, dilayani, ya, jadi ada dihormati, dilayani, ya kan, diberikan ruangan juga untuk dia itu bisa berkembang, nah di titik ini, makanya kita harus bisa bersikap baik, tidak mau, udah saya rasa, saya udah menjalani penikahan 20 tahun, lalu saya juga seriwa banyak konseling ya, dari kawan-kawan, menghormati suami itu tidak mudah, sungguh ya, tapi ini adalah suatu perjuangan dari para istri, jadi, sikap, perhatikan ya, sikap, mata nggak boleh sinis, mulut nggak boleh manyun ya, aduh susah ya, aduh tidak mudah, makanya butuh pertolongan Tuhan ya, nah kemudian tidak menolong suami juga dengan apa, dengan mengkritik, mengkritik, mencelak, begitu, ya, dan biasanya kritikan itu bisa tajam sekali, ya, saya tahu sekali ada orang, keluarga, bahkan sampai istri bisa menyumpahi suaminya, aduh berat sekali ya, kalau sampai begitu ya, aduh rupanya ada satu kegelapan yang sangat berat, sampai terjadi situasi seperti itu, ya, nah kemudian apa lagi, tidak say thanks, ya, tidak say thanks, tidak say thank you atas perbuatan baik suami, suami itu gimana sih sebenarnya, ya baiklah, sudah apa sih, sudah kerja keras, setengah mati loh, ya, terutama di masa pandemi seperti ini, itu pasti pada pusing tujuh keliling, bahkan kurang tujuh, jadi delapan, jadi sembilan, ya, wah, itu, saya aja sampai tipis rambutnya, lihat loh, ya kan, dicukur ya, nah, jadi kenapa, karena masa pandemi, ya dong, nah, bagaimana suami itu berpikir, bagaimana supaya keuangan bisa masuk terus ya, usaha berputar, uang berputar, gitu, nah, dulu mungkin biasa, karena lancar, makan enak selalu, sekarang mungkin ada banyak dikurangi, ya, istri kan harus tetap bisa menghargai, bahwa hit ini, pukulan ini kan keempat penjuru bumi, bahwa masa pandemi ini bukan hanya dialami oleh keluarga kita saja, tapi oleh seluruh dunia, nah, atas apa, apa yang dilakukan oleh suami, ya, say thanks ya, teman-teman ya, makasih ya, udah bawain pulang ini, gitu ya, makasih, tetap kasih uang, makasih, gitu, oke, jadi harus ada kita itu ringan mulut, ya, ada di dalam satu pepatah mana tuh, sekarang ini saya suka di handphone ada yang macem-macem ya, ada tiga kata sih, itu ya nak, apa sih yang paling berharga harus diucapkan terus di rumah tangga, satu, say thanks, ya, say thanks, please, kedua, say sorry, ya, minta maaf ya, say sorry, sorry ya, aduh, tadi bikin kamu keki, nah, yang ketiga, please, itu artinya minta tolong, ya, minta tolong, jadi tolong ya, kamu lagi di supermarket ya, tolong beliin ini ya, gitu, jangan, beliin ini, ini, udah kayak perintah dari bos aja, aduh, suka begitu tuh, kita kan mesti ada ketik yang sopan, halo, minta tolong ya, beliin ini, nah, gitu ya, karena tetap kita manusia secara, secara apa kita sebut, secara estetik ya, kita itu ada God's natural love, secara estetik kita itu senang hal-hal yang baik ya, hal-hal yang indah, sehingga kalau kita diperlakukan, di take it for granted oleh pasangan kita sendiri, lama-lama kita akan menjauh, nah, sadari hal ini, nah, sementara di kantor kita diperlakukan baik, kebayang ya, antara perlakuan di rumah, dengan perlakuan di luar, kok seperti langit dan bumi, nah, kan kita ini bukan dewa, bukan malaikat, kita hanya manusia yang bisa membedakan rasa, ada rasa yang beda di rumah, ada yang rasa yang berbeda di kantor, nah, apa yang terjadi, kalau di kantor ada yang baik, ya orang lain, wah, hebat, singal ini betul-betul kita harus perjuangkan, ya teman-teman, nah, oke, itu tadi ya, nah, yang kedua adalah, tidak mengasihi dengan tulus, hanya memanipulasi untuk kepentingan sendiri, ada, istri seperti ini, jadi tidak mengasihi dengan tulus, hanya manipulasi husband, untuk kepentingan sendiri, selama ada kepentingan, dia layani, selama gak ada kepentingan, dia rasanya cuek, nah, istri seperti ini, pastinya, dia kurang memelihara, kepekaan akan kehadiran Tuhan, bahwa firman Tuhan berkata, jika Anda melakukan sesuatu, melakukan segala sesuatu, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, ya, jadi kita kerjakan ini, itu, ya teman-temanku, para istri yang baik, lakukan seperti untuk Tuhan, oke, jadi bukan hanya untuk bikin suami senang, atau kamu lagi senang, kamu kerjakan, kamu lagi gak senang, kamu biarkan, ya, banyak tuh yang kayak begitu, dan asik-asik sendiri, gak mau tahu, gak bisa, kita ini orang grow up ya, teman-teman ya, kita ini bukan anak kecil yang menikah, hello, oke, kita ini sudah dewasa, dan orang dewasa, ada emotional intelligence, emotional intelligence artinya, dia bisa memahami, tentang emosi orang di sekitarnya, kalau dia berbuat sesuatu, dia bisa tahu, oke, dia melakukan ini, dia bisa stance, nah, orang-orang marketing biasanya tahu lah, hal-hal seperti ini, ya, makanya kalau pergi ke klien, bawa kue, atau buah, ya, supaya ada something, secara gas natural law, oh, senang, gitu kan, nah, seperti ini, sudah mau sinca, kita kirimkan something kepada rekanan kerja, karena kan berharap, ada sesuatu yang baik lagi, kita bisa bangun relasi, nah, kita mengerti hal-hal seperti ini, dalam dunia kerja, ya, lalu, kenapa dalam dunia relasi suami-istri, kita tidak lagi mau melakukan hal-hal yang baik, yang kita berikan, bagi pasangan kita, biasanya itu take it for granted, anggap ya sudah, kemudian berlain perlainan ini, nah, tidak begitu, saya percaya, setiap kita, harus, di dalam segala keadaan, memang akan kehadiran Tuhan, sehingga, katakanlah kemarin ribut, ya, teman-teman, ributan itu tidak terhindarkan, loh, dalam rumah tangga, ya, tapi besok pagi ini sudah hari yang baru, masa sih mau lanjutkan ributnya, dengan perang dingin, ya, kita setel, ya, jadi kita mau mengasihi dengan tulus, kita keki mungkin, tapi kita tahu juga, satu rumus, bahwa kesalahan dan konflik dalam rumah tangga, tidak pernah terjadi atas satu orang, selalu atas dua orang, ya, kalau tidak atas suami, oleh istri, itu tektokan, oke, jadi tidak pernah atas dasar, satu pihak saja, di sini kita harus memahami hal ini, nah, yang berikutnya, tadi saya sudah sempat, sampaikan secara sekilas, yang ketiga itu, tidak mengajar anak-anak, untuk patuh, dan hormat kepada ayahnya, oke, nah, di dalam banyak keluarga, di mana hubungan suami-istri ini, ternyata, broken, terjadi keberpihakan, oke, jadi beberapa anak pihak ke ibu, beberapa anak pihak ke ayah, wah, ini berapa, nah, jadi istri tidak boleh, dengan mengatak suaminya, dengan memakai senjata anak-anak, dengan berkata hal-hal yang buruk, tentang ayah kepada anak-anak, papa kamu tuh ya, gini, 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 kenapa sih sampai begitu, karena kekinya udah segudang, keselnya udah selangit, sebelnya udah selautan, oh, kurang, sesamucerak rasanya ya, nah, sehingga akhirnya, mau ngobrol sama siapa, ngobrolnya sama, dan tanpa terasa, secara alami ya, kebencian itu nampak, kekesalan itu nampak, bahkan ada, karena sepertinya rohani, kita doain papa ya, ya, bukan seperti tadi anaknya Agus ya, untuk doakan papa, untuk berjuang lebih keras, bukan, tapi ada ini, kita doain papa, yuk papa kamu tuh ya, wah, mulai, kalimat-kalimat yang buruk keluar, sepertinya rohani gitu, tapi anak-anak, selamanya anak-anak, jikalau dia, sampai remaja ya, usia berarti 12 sampai 17, sampai praramaja, sampai 12 ke atas, sudah rasanya masih oke, nah, di bawah 12 sebenarnya, tidak boleh masalah rumah tangga itu, di share kan, anak-anak dalam bentuk apapun, ya, doa juga gak boleh aja, doa, seolah-olah ada masalah, dalam rumah tangga, biarkan mereka menjadi anak-anak, nah, tetapi kalau, udah 12 ke 17, tahun, mereka kan mulai bisa bertanya, papa mama ada apa sih, nah, kalau mereka tanya, baru kita jawab, tapi kalau mereka gak tanya, jangan kita kemudian ember, oh ember ya, kenapa sih disebut ember, itu sebuah istilah, orang-orang yang, mulutnya gak bisa setok, dan menceritakan begitu, apa sih ember itu, bocor, oh bocor, beli yang bagus dong plastiknya, nah oke, lanjut ya, teman-temanku, yang berikutnya, nomor 4, tidak memaafkan kesalahan, yang sudah lalu, oke, tidak memaafkan kesalahan, yang sudah lalu, oke, kita ini banyak kesalahan, boleh ya, memaafkan, oke, nanti kepenanganan saya bicara, soal forgiveness, supaya Bapak Ibu bisa paham, forgiveness yang tuntas, bagaimana ya, forgiveness itu pengampunan, nah kemudian, tidak mendukung peningkatan prestasi kerja suami, oke, maksudnya apa, tidak mendukung peningkatan prestasi kerja suami, ada itu, istri yang sangat, apa, posesif, sehingga, kalau dia WA, harus tuntut, suami itu segera jawab, nah masalahnya, suami kan kerja, ya, di WA dia juga banyak, percakapan dia dengan klien, atau dengan bos, atau siapa, tapi dia punya aturan sendiri, nah, jadi, kalau WA, mesti segera jawab, kalau enggak nanti ngambek, waduh, ini repot, ya, jadi kita harus hidup yang wajar, kalau suami lagi bekerja, ya sudah, let go, let God, biarkan dia bekerja dengan baik, ya, ada waktunya dia bekerja, yang mandahulu, lelaki itu pergi berburu, ya, pergi bersepuluh orang, ya, seminggu tidak pulang, oke, dan sorry to say, waktu pulang, bisa ada yang sudah mati, ada yang merisau, jadi, para lelaki itu, kenapa berburu, karena ingin siapkan makanan, untuk istri dan anak, nah, sementara mereka masih nomaden, belum mengerti tentang cocok tanam, ataupun peternakan, sehingga pergi berburu, sebenarnya burunya pergi berburu kelinci, begitu kan, tetapi ketemunya sih, enggak, aduh, berketawa sih, Melisa, ketemunya beruang, siapa mau ketemu beruang, kita mau cari kelinci, benar enggak, ketemunya beruang gimana, wah, berusaha mengepung, satu orang kena cakar, langsung, waduh, dan, dengan tidak ada teknologi kedokteran, bleeding, ya, wah, pusing ya, lelaki itu betul, ujung tombak, daripada kehidupan, ekonomi, maka kita laki-laki kerja keras, ya, para istri tahu baik, ya, sama suami, jangan ditortur, dianiaya, aduh, nah, nah, kemudian, apalagi ya, nah, misalnya tidak mendukung peningkatan prestasi kerja suami, gimana, misalnya, belanja melebihi income, nah, ya, dia tahu suaminya gaji berapa, tidak mau mencukupkan diri dengan penghasilan, nanti gesek, 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 wah, sehingga suaminya jadi gelisah, dan mulai berpikir aneh-aneh gitu loh, lagi kerja, ya kan, mulai lihat-lihat di kantor, apa bisa buat tilep, bukan lepot ya, kalau kayak gitu ya, aduh, dipikirkan kadang-kadang kagak waras, kan begitu, mulai mikir, aduh, kenapa 10 kali tagihannya dari gajiku sebulan, ya, aduh, bisa pingsan ini, kan, nah, lalu mulai pikir cari kerja, gitu kan, yang lain, atau penghasilan, Indonesia ini ya, termasuk penipuan investasi paling tinggi loh, di dunia, pahamin loh, uang triliunan itu bisa hilang, dalam satu tahun, karena ditipu, nah, oleh karena tidak bertanggung jawabnya istri, di dalam mengelola keuangan, memaksa suami akhir memikirkan adanya channel lain, resource, income of yang lain, kan, nah, tapi sayangnya, karena dia professional works, tidak biasa berinvestasi, tidak mengerti logika dalam investasi, sehingga ketipu, waduh, nantinya ketipu uang apa itu, uang, bisa-bisa uang warisan, yang seharusnya itu buat anak sekolah, tau-tau hilang, aduh, kalau kayak gini, saya udah ketemu banyak ya, Bapak Ibu, dan itu menciptakan, apa namanya, kesedihan yang berkepanjang, oke, nah, ini istri sudah cukup lah, nanti pingsan, kalau kebanyakan, ya, sekarang giliran suami, halo, para suami, yang baik hatinya, nah, istri dirugikan jika, ini para suami ya, sekarang suami kita pindah, jika tidak menolong istrinya, punya sense of importance, ya, sense of importance, sense of importance itu artinya, perasaan penting, nah, ini penting sekali loh, para istri itu ingin sekali, memiliki, punya sense, perasaan, bahwa dia itu penting, di rumah tangga, ya, nah, dengan cara apa sih, kita itu bisa, menciptakan sense of importance, itu dengan, membuat istri merasa berguna, ya kan, dan merasa, istri dibutuhkan, ada istri ya, ini baik loh, jadi gini, ah, ah, lokong, wah lokong ya, mau aku bikinin ini gak, gak usah, gak usah, repot-repot, ah gitu, gak jadi bikin, padahal, oh, boleh, boleh, nah, setelah dibikinin enak, hauce, sencing pink gitu tuh, makan, bilang, kamsia dong, aduh, thank you ya, ini enak sekali, kan begitu, jadi, istri itu merasa terstimulir, oh, ternyata enak ya, udah bikinnya asal-asalan tadi, itu kok enak ya, jangan-jangan nih bohong apa bener ya, ini asal nih kayaknya nih, kamu betul nih enak, enak, hauce, bener loh, jangan bohong loh ya, awas loh, besok-besok dibikinin sampai 10 kali pingsan suaminya, karena kemarin tuh ternyata bohong, nah, teman-teman, ini repot ya, tetapi ngerti ya, sense of importance, saat istri, ya, telah melakukan sesuatu ya, mungkin masaknya kurang enak kali ya, jangan bandingin sama mama ya, wah, saya pernah begitu sama Liana dulu, ya, aku bilang, oh kayak enakan masakan mama, dia bilang, abad tau gak, kawin aja sama mama lu, waduh, weh, mamiku sudah meninggal, nanti bangkit lagi, gimana, masakin aku ya, repot ya, ya, waktu itu inget gak, kok bisa gitu ya, ya begitu lah rumah tangga ya, namanya juga manusia, ya kan, kalau ngomong asal-asal kan, gak ada orang di rumah, itu kan realita ya, teman-teman ya, tapi kan kita belajar, saya belajar apa? Saya belajar udah, uh, responnya kayak gitu, bisa gak ulang-ulang dong, saya kan masih waras, ya, jangan ngomong lagi, dalam hati aja, ngomongin mama gue, dalam hati, jangan ngomongin, emangnya mau perang dunia tiga, waduh, repot ya, dah mati aja gitu, nah, pernah Liana waktu itu, masak, apa anak namanya tuh, jadi ada satu masakan, ayam jahe, ya, ini biasa saya makan, ayam jahe itu, mama saya, bikin, weh, ya, nah, Liana nih, cinta suami, bikinin ayam jahe, gitu, nah, satu lagi, bikin apa anak namanya tuh, ada di buku, itu masakan barat, jangan tanya Liana, dia pasti lupa, ya, nah, jadi masakan barat, nah, terus, yang ini kan baru nih, buat dia ya, jadi kayak digulung-gulung, ada daging gitu ya, apa gitu, nah, saya makan dong, dikasih dua pilihan kan, dia pasti tahu kan, pilihan saya dong, nah, makan ini dong, ayam jahe, dan nungguin aja, nggak dimakan itunya, ntar, makan ini, wah, ini enak nih, ngubul-ngubul kuahnya ya, sampai ini habis, nggak dicoba, iya, ntar, gak tertarik, nah, akhirnya udah, diam, tapi kan kita peka ya, dia nungguin terus, ya, akhirnya kita ambil, gimana enak, ini bukan soal enak nggak enak ya, ini asing, ngerti asing ya, kalau ayam jahe kan dari kecil, udah di training, makanannya itu ya hauce, kalau ini apa ini, asing, jadi enak nggak, tidak saya lagi masih meraba-raba, what is this gitu loh ya, masa tiba-tiba saya bilang, wow, enak ya, ya enggak lah, saya agak kayak orangnya, lumayan, nah, sedih dia langsung, kalau kayak gitu, besok gue nggak usah masak-masak yang baru lagi, gue masak aja yang lama-lama, kayak gitu, ya gitu ya, jadi, ngambek, nggak mau nyoba masak, wah, ada matiku, wah repot juga, masa seumur hidup gue makan kangkung, wah, jangan begini dong, ya kan, namanya istri mau nyoba, bayanglah, ah dunia strateginya apa ya, nah repot ya, teman-teman ya, nah kali lah, kalau lagi mau ada masakannya, yang baru, yang lama jangan dimunculin, jadi aku nggak punya pilihan, gitu aja, terpaksa, cuma satu, nah, dikasih dua, ya, milih yang biasa, kan gitu, manusia kan bergerak sesuai habit saja, nah, tapi, Liana, setelah itu, terus, patah satu, tumbuh seribu, bagus tuh ya, satu dipatah, tumbuh seribu, coba lagi, coba lagi, sampai sekarang sih, Liana lumayan, banyak yang dia masak, misalnya telur, senen telur dadar, selasa telur mata sapi, rabu telur rebus, kamis telur apa, gitu, bercanda ya, teman-teman ya, aduh, ini udah hari ketiga, sumrosyo beginilah, nggak ada seriusnya, tapi tetap itu kita ngomong hal yang penting, oke, nah, jadi, di dalam hal ini, kayak gini ya, kita di rumah ada bercanda-bercanda, gitu ya, biasa saja, ya, teman-teman, lanjut ya, jadi, suami, harus ada, menimbulkan sense of importance pada istri, perasaan dirinya berguna, dibutuhkan, gitu kan, sense of importance itu muncul, muncul, kalau, ya, kalau, ya, tolong ya, suami dihafal ya, kalau jeripayah istri itu dihargai, ya, jeripayah istri dihargai, termasuk, kalau istri udah susah-susah dandan, ya, udah pakai baju, lalu nanya, gitu kan, kamu jangan ngeliatinnya sekilas aja, diliatin, gitu kan, diliatin, oh, bagus, bagus, gitu, ya, namanya udah usaha, bayangin coba, bibir tadi pucat jadi merah, pipi gak ada warna, jadi biru, eh, kok biru sih, maksudnya jadi berwarna, gitu kan, iya kan, rambut tadinya acuk-acuk kadut, acuk-acuk kadut, acuk-acuk kadut, rapi, keliwil-keliwil, ya, tuh, saya tanya gini, gimana aku, ya, jangan, jangan, ini, gimana sih itu ya, pokoknya kalian bertobat ya, jangan ekspresi-ekspresi, gak genah, gitu loh, tolong ya, dijaga itu, tinggal aku di rumah, kalau istrinanya kayak gitu, bagus, puji Tuhan, dan hati ya, masih cantik istriku, sampai hari ini, puji Tuhan, Tiana pernah tuh, potong rambut pendek, sampai mau pingsan, aku, iya tuh, coba lihat video Valentine tahun lalu, betapa, apa, pendek rambutnya, ya, dia bilang apa, gue lebih cantik gini, kayak wanita Shanghai, wah, ilah, bukan begitu men, gue gak suka cewek rambut pendek, gitu loh, nah, akhirnya aku mohon, tolong ya rambutnya dipanjangin lagi, biar lu kayak cewek, kawan-kawan kayak rainbow, gitu loh, waduh, dia udah panjangnya sangat mati, ya, kemarin waktu ke salon, saya temenin, ya, saya bilang sama orang, mas, tolong ya, ini lagi panjangin rambut, jadi tolong dirapiin, jangan dipotong, nanti lebih lama, oh, siapa, siapa, saya jagain di situ, jadi sapam nih kali ini, jadi ini rambut panjang kan susah, jadi biar rambut panjang lagi, tapi Liana bilang, kalau umur segini, rambut panjang itu, jadi mama katanya, jadi maklampir, lebih baik kalau umur segini, lebih baik rambutnya lebih pendek, kenapa mana yang benar ya, jadi masih agak membingungkan akan hal ini, yang mana sih yang benar, yang jelas kalau rambut panjang, butuh banyak kerawatan, betul ya, butuh banyak sampo, nah, kalau botak, nggak pakai sampo, irit, nah, saudara-saudara, lanjut ya, jadi jeripaya itu dihargai, ya, lagi apa, lagi apa, tolong dihargai, juga diperlakukan sebagai satu pribadi, diperlakukan sebagai satu pribadi, nah, pribadi itu maksudnya apa, pribadi itu dia punya perasaan, ya, dia punya keinginan teman-teman, kawan-kawanku, jadi perasaannya ada, ini person ya, bukan it ya, jadi kalau it, itu kan barang, kalau barang itu kan, bukan pribadi, bisa diperlak, kalau, kalau bukan pribadi, lagi kita perlu, kita ambil, barang toh, lagi nggak perlu masukin gudang, nah, itu it, tapi kalau pribadi, enggak, dia lagi, ada kebutuhan, kita hadir, nah, itu pribadi, nah, dia ada keinginan, person kan, kita dengerin, nanti ada perasaan, kita coba hayati, ya, kenapa dia begitu, nah, jadi ada, istri itu kadang tinggal lakunya unik-unik, ya, ada, kalau nggak bisa, apa namanya, mencoba mengekspresikan akan perasanya, dia bisa satu, misalnya, satu ya, makannya banyak, gitu, makan banyak, makan terus, nggak tahu kenapa dia begitu, nah, ekses yang lain, tidur, nggak bangun-bangun, tidur terus, gitu ya, buat yang sudah menikah, 35 tahun, kayak Pak Albinus dan Ibu Citra, mungkin pernah kali ngalamin ya, pasangan tidur terus, begitu ya, nah, kemudian apa, jadi ada ekses-ekses yang ternyata itu adalah bagian daripada emosinya, yang dia juga tidak ngerti kenapa dia begitu, ya, pokoknya aku mau makan aja, gitu, ya, pokoknya aku mau shopping aja, ada tuh yang begitu, udah shopping ya, stress-nya reduce, kalau nggak shopping, nyut-nyutan, berapa juga ada orang kayak begini ya, jadi ini kan bagian-bagian yang nyata, gitu, nah, akhirnya kan kita harus tanya, kamu kenapa, gitu, kalau segala sesuatu masih wajar, ya, dia shoppingnya juga memang untuk memenuhi kebutuhan di rumah tangga, ya, it's okay, asal jangan dia begitu shopping langsung beli tas Hermes, wah, itu bisa pingsan suaminya ya, nah, jadi, diperlakukan sebagai satu pribadi, juga, istri jadi teman bicara, istri jadi teman bicara suami, sehingga suami juga ada waktu yang khusus buat istri, ya, oke, karena waktu saya agak lebih cepat, yang kedua, istri itu jadinya suami akan merugikan istri, ya, jikalau perasaan istri itu tidak dimengerti, oke, nah, jadi memang ini adalah, tadi saya udah bilang, wanita itu ada emosionalnya ya, yang lebih tip gitu, ya, kita mencoba harus memahami dia, dan kita ada bagi dia ya, nah, kepada para istri yang mungkin hari-hari ini suami sedang sibuk bekerja karena pandemik, sedang pusing cari, apa ya, penghasilan, sebenarnya ruang hampa ya, dalam hati Anda itu bisa Anda isi dengan intimacy with God, kedekatan dengan Tuhan, ya, Liana dulu juga pernah ada masa-masa, masa diadaptasi menikah, saya sibuk sekali kuliah, ya, di STT Reform Indonesia itu tugasnya banyak, PR-nya banyak, sehingga Liana nggak punya kawan, masih ingat nggak kisah itu, mau cerita nggak kisah? Aku masih dosen, iya, iya, jadinya memang menyebutkan diri dalam kegiatan, dalam kegiatan gitu ya, menyebutkan diri ya, dan kalau terus begitu, berarti kan nggak habis-habis, pelan-pelan bisa terpisah, ya kan, tetapi yang aku masih ingat kan, kamu waktu itu mengundang Tuhan kan, Tuhan Yesus yang kamu curhat sama Tuhan Yesus, yang paling sebelahnya soalnya pas malam hari gitu kan, kalau masih pagi sampai siang sampai sore, aku juga kan baru pulang bekerja gitu kan, terus nanti kalau udah malam, nah, Poco Iva ini suka, ngongkrongnya di perpustakaan namanya, bikin apa? Bikin tugas, juga pekerjaan-pekerjaan yang harus mesti dibaca-baca, semuanya itu ada di luar, jadi nggak di dalam rumah, nah itu jadi kesepian, di dalam rumah, suka, ya gue mau ngapain ya, malam-malam begini sendirian, kan, so well, nah itu aja sih, jadi akhirnya ya mulai bawa ke Tuhan, gitu. Pengalaman dengan Tuhan ya gimana? Masih enggak? pengalaman dengan Tuhan ya, di situ memang Tuhan itu, waktu saya pernah kan sampai harus, ada pelajaran counseling juga, saya kan ambil juga kuliah di STTRI ya, nah sana ada counselingnya, dan waktu counseling, diajarin sesuatu gitu kan, nah untuk juga mencari Tuhan, dan memang pada hari itu pagi-pagi, aku lagi berdoa lagi mencari Tuhan, dan di situ aku baca firman, dia dari Matius itu, yang marilah kepadaku, semua yang letih-lesu dan berbeban berat, gitu kan, aku memberikan kelegaan kepadamu, nah saat itu, aku sangat, itu perkataan Tuhan Yesus ya, perkataan Tuhan Yesus, dan aku sangat merasa, itu Tuhan seperti, open his arms gitu kan, siap untuk memeluk aku gitu, bahwa Tuhan bilang, aku ada loh untukmu gitu kan, kamu enggak sendirian gitu kan, segala bebanmu itu, serahkan aja padaku gitu, Tuhan mengatakan tersebut gitu, sehingga aku merasa terharu gitu ya, jadi sedih, tapi bukannya sedih karena, nangis karena sedih gitu, tetapi karena terharu gitu, kenapa Tuhan Yesus kok begitu baik gitu loh, aku merasakan kasihnya, dan dia benar-benar merangkul gitu, dari saat itu aja sih, itu jadi suatu momen yang aku ceritakan juga, waktu itu ke Kok Wifwa. Oke, nah kadang-kadang kita memang mengalami ya, apa disebut sebagai ketarkiliran, nah kemarin ada satu seminar, yaitu mengalami kemenangan iman, mengapa teologi reform saja tidak cukup, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya video sebelum ini, jadi pengalaman untuk intimasi with God, itu seringkali adalah suatu pengalaman yang harus melewati kesulitan, gitu ya, teman-teman ya, melewati masa sukar. Karena tanpa masa sukar, atau masa kesepian, masa di padang gurun yang kering, pada dasarnya manusia itu memang tidak pernah membutuhkan Tuhan. Segala sesuatu itu ada, apalagi kalau kita orang tua berada, maka sejak kecil kita sudah disediakan. Nah, sehingga tidak ada suatu absolute feeling for God, jadi suatu kebutuhan yang absolute, bahwa saya sedang membutuhkan Tuhan. Nah, baik sekali jika dalam pernikahan, tahu-tahu kita bertemu dengan kebiasaan yang buruk, dari pasangan, bertemu hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, dan itu menjadi satu kesempatan kita akhirnya bisa datang untuk meraih Tuhan, dan mengalami dia. Ini seperti di alami Liana ya, saya pergi ke purpose kan, bukan saya mau juga, tuntutan daripada paper begitu banyak, saya harus kerjakan, dan di purpose kan lebih gampang. Saya mundar-mandir, ambil, disini-sini, kalau di rumah kan nggak bisa. Begitu. Nah, banyak malam-malam Liana sendiri, tapi saat itulah Liana datang kepada Tuhan, dan Tuhan menjadi sahabat bagi Liana. Saya bersyukur untuk hal ini. Sebuah pengalaman supranatural. Yang berikutnya, ini tadi saya sudah sebut, rupanya tadi di depan, itu yang dibanding dengan wanita lain, untuk dibanding-bandingkan, itu apa yang dia buat. Nah, kemudian disindir, disindir kelemahannya. Nah, itu para suami harus betul-betul ngerem ya. Seperti dulu saya ngerem, baru awal pernikahan, oh, enak kan masakan mama nih? Nah, taut-taut responnya negatif dari Liana kan, yaudah, jangan dikeluarin lagi ya. Jadi kita tidak membandingkan. Nah, wanita lain itu bisa mama kita sendiri, bisa saudara kita, gitu kan, bisa juga tetangga, oh, macam-macam. Nah, di titik ini kita jangan membandingkan. Nah, yang keempat, jadi istri itu sangat dirugikan, jika dia tidak ditolong, untuk mengatasi kelemahannya. Nah, misalnya apa? Misalnya istri itu tidak pandai dalam mengatur rumah tangga. Mungkin loh. Ya kan? Nah, bagaimana ya suami bisa menolong? Kan istri, supaya betul-betul bisa membantu mengatasi kelemahannya. Kalau dulu-dulu ya, saya sebenarnya mencoba belajar jadi suami ya. Jadi kalau sejak ada anak, saya tahu saya juga misalnya bantu ganti popok, gitu loh. Bantu untuk kalau sudah ada susu, itu bantu nyusuin ya, dengan susu yang sudah dibuat itu. Sekarang-sekarang ini, saya tiap pagi ada bantu cuci piring, buang sampah, kan begitu ya. Juga saya ada ngepel ada sekarang-sekarang ini. Tapi ngepel area tertentu. Tidak semua rumah. Aku dosa. Tapi lumayan, ya kan ketimbang, kan ada pembantu di rumah. Jadi wilayah dapur, itu biasa yang saya bersihkan. Pagi-pagi juga masak, gitu. Kalau ada yang dimasak, ya kan? Kalau nggak ada, saya pergi ke dekat rumah, beli lontong kari, nasi kuning, gitu kan? supaya di rumah tangga itu ada sesuatu yang bisa didikmati. Nah, ada satu video dari pendeta Paul Gunadi yang tahun lalu ya. Saya ada juga post ya. Kita kasih link-linknya di atas ya. Tentang menjadi ayah yang baik dan bijak. gitu. Nah, ayah yang baik dan bijak itu harus dikenali dalam rumah tangga itu, dia orangnya nggak cuek. Nggak cuek. Nah, dia juga harus kayak ringan tangan. Kemarin ini, anak saya tumpahin itu, nyenggol, nyenggol kuali, ada minyaknya, banyak, tumpah, breng, Saya lagi makan, lihatin. Padahal udah pengen ada. Kemarin acara apa tuh hari malam minggu itu ya? Kita kan ke situ bondo kan ya? Anak saya umur 14 tahun, minyak jatuh. Tahu ya kalau keinjek ya? Satu rumah bisa lengket. Saya bantuin ambil tisu yang tebal, lapin. Terus, ya pokoknya bantu dia. Nah, setelah selesai, udah rada lumayan, baru saya mandi, abis itu baru zoom deh, ya, ke situ bondo kemarin itu. Nah, dengan cara begini, saya merasa, saya memberikan kesan ya, dan ini kan genuine, saya kan bantu juga, bukan buat-buat. Memang saya mau, dan saya senang. Dan saya nggak marah. Dan saya nggak akan menjadikan itu senjata, next time. Eh, kamu ya, hati-hati ya, kemarin itu jatuhin minyak kayak gitu-gitu. Papa udah bantu lho. Kamu jangan ulang ya? Nggak, nggak begitu. Karena itu kan kesalahan. Jadi yaudah, dibantuin, penasaran. Nah, kalau nanti besok-besok dia jatuhin lagi, gimana? Ya, bantuin lagi. Gitu aja sih. Nggak terlalu sukar ya, kalau kita yang lebih dewasa, mau menolong. Dan itu baik sekali dalam menjalin hubungan, relasi dengan anak-anak. Jadi, jangan kemudian lagi dia, kebalik, kekuali, kita marah-marah. Mata kamu gimana sih? Jalan aja apa ini itu? Dan segala macem. Padahal-kadang orang tua itu lari ke sana. Atau meninggalkan. Kasih ultimatum. Kamu mesti beresin ya, satu jam ya. Nanti satu jam ini mesti beres. Nah, kalau kayak gitu kan berarti dia lagi butuh, kita itu tidak mau hadir. Nah, hal-hal seperti ini, bagi saya, saya juga masih belajar ya, Bapak Ibu ya, jadi mencoba dalam situasi-situasi yang chaos dalam rumah tangga, kita kan mau semuanya lancar. Tapi gimana? Kan ada hal-hal yang terjadi ini itu. Nah, kita mencoba untuk memilih yang benar, dengan wajar, warah, sehat, dan berharap akhirnya hari itu kita bisa lewati dengan baik. Tidak ada hatred, tidak bikin anggota keluarga terluka, kita ngomong gak serampangan, asal marah-marah, karena masa pandemi ini, sekali lagi, kemungkinan bisa masih panjang ya, teman-teman ya. Menurut sejarah, ada sampai the third wave, kan begitu. Gelombang ketiga, dan kita ini kan baru memasuki akan the second wave. Yang disebut gelombang adalah, gelombang satu itu sudah turun, dia punya orang yang kena, tapi tiba-tiba naik lagi. Nah, begitu naik lagi itu adalah the second wave. Dan sejarah bilang, pernah ada masa, Black Death itu, 200 juta orang mati di Eropa dan Asia, dan itu tau gak, sampai lima tahun. Berat. Dan bisa, the third wave bisa lebih berat. Nah, bagi kita yang ada di rumah, hari ini ya, work from home, ketemu orang ya, pakai masker, kita jaga diri kita baik-baik, supaya masa ini, kita betul-betul bisa melewati dengan menang ya. Rohani sehat, jiwa sehat, secara fisik sehat, keuangan juga sehat, relasi sehat, segala sesuatu. Karena, kita masih tetap mengharapkan hal-hal yang baik dari dia, dari Tuhan, karena Tuhan itu adalah sumber segala kebaikan. Nah, kiranya video ini bisa menolong setiap kita ya, untuk berperan lebih maksimal. Jangan rugikan istri Anda, jangan rugikan suami Anda, dan silakan boleh di-subscribe, boleh di-share juga ke teman-teman yang membutuhkan, boleh komen ya, diketik kalau mau nanya, dan jangan lupa dikasih jempol. Jempolnya jangan terbalik ya, jempolnya begini loh. Kalau terbalik itu namanya dislike ya, artinya sebal sama saya. Tapi dikasih yang, ini jempol ke atas.